Apa yang akan terjadi dengan negara ketika anak-anak bangsa hanya bersuara di media sosialnya tanpa aksi nyata Separuh waktu dari harinya hanya untuk mencacimaki, membaca berita sana-sini lalu menyimpan dengki di hati Besok ketika ia bertemu teman-temannya, bercerita pula berbagi apa yang ada dalam pikirannya, menumpuk rasa benci pada negara Lalu seperti apa bangsa kalau begini terus kerjaannya? Terima kasih telah menonton!